Pemirsa polisi meringkus otak pengeboran sumur minyak ilegal yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Kabupaten Tanjung Timur Provinsi Jambi. Pelaku diringkus telah buron hampir dua pekan. Seperti inilah rekaman video amatir saat tim khusus Ditkrim Sus Polda Jambi menangkap pemodal sumur minyak ilegal yang sembunyi di rumah kerabatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Pelaku berinisial UJ tak dapat mengelak saat ditemukan berada di kamarnya. Sebelumnya UJ berhasil kabur saat sumur minyak ilegal miliknya bersama rekannya berinisial DR oknum polisi terbakar beberapa waktu lalu. Saat diintrogasi, pelaku membantah dirinya kabur saat peristiwa meledak dan terbakarnya sumur minyak ilegal yang dikelolanya. UJ ini memang berkaitan erat langsung dengan terduga tersangka mohon maaf tersangka dari DR, salah satu oknum anggota polri dari Polres Batanghari yang mereka berdua merupakan kelompok pemodal dari kegiatan ilegal DR. Di wilayah Tanjung Jabung Timur, di salah satu rumah keluarganya dan berhasil kita amankan dan kita bawa sekarang berada di rutan Polda. Hampir dua pekan sejak terbakar, sumur minyak ilegal di lahan konsesi perusahaan di Kabupaten Batanghari belum berhasil dipadamkan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD Jambi terus berusaha memadamkan api yang masih berkobar. Kebakaran sumur minyak ilegal ini mengakibatkan seorang pekerja mengalami luka bakar dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jambi. Sementara dua orang pemilik sumur ilegal ini saat ini mendekam di rutan Polda Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Jambi, Provinsi Jambi, Adrianus Susandra, Ainyus melaporkan.